Satuan Tugas Pegamanan G20 Direkturat Polisi Perairan Udara Polda Cate mengamankan dua orang nelayan yang nekat membawa detonator pom di area Pelabuhan Jangkar, Situbodo. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 5.000 detonator yang pengakuannya buat bob ikan disimpan dalam kartu SMI Insta. Dua orang nelayan ini, Mas Tur dan Ahmad Fauzi, diamankan petugas karena membawa ribuan bahan peledak atau detonator. Pegudakan perahu kapal layar kotor, keduanya berangkat dari Pulau Raas, Padura dengan tujuan Pelabuhan Jangkar, Situbodo. Sumpat mengelabui petugas dengan menyembunyikan 5.000 bahan baku bom ikan di kartu SMI Insta, Mas Tur dan Fauzi akhirnya dibekuk. Keduanya mengaku ribuan bahan baku bom tersebut akan dirakit untuk dijadikan bom ikan. Menggunakan kapal dan mengangkut yang diduga itu merupakan bahan peledak ataupun bom ikan ya, karena yang bersangkutan sebagai nelayan. Yang bersangkutan ditangkat pada saat akan merapat ke Pelabuhan Jangkar, Situbodo. Dan setelah itu kami berkoordinasi juga dengan tim jihandak dari Satu Bimodak Polda Jatim untuk melakukan upaya pengamanan dan penanganan terhadap bahan peledak tersebut. Buda penyedikan, keduanya diamankan ke Markas Polisian Direkturat Air dan Odara Polda Jatim. Petugas juga tegah memburu penerima, detonator. Jelang pertemuan Kepala Negara K20 di Bali pekan depan. Pengamanan laut dan darat terus diperketat terpasuk wilayah Pelabuhan Jangkar. Dari Situbodo Jatim, Rizky Anyus melaporkan.